Bukit pemakan manusia jilid 31. Benda itu berupa botol porselen yang berwarna tembaga, tingginya 2,5 inci, persis seperti sebuah buli-buli kecil, sedang bagian dasarnya gendut dan lebarnya kurang lebih 3 inci. Menyusul kemudian H.O.U.G. memegang tongkat jit set pangnya dan memutar lalan, ternyata tongkat itu segera terpotong menjadi 2 bagian dari-dari dalam tongkatnya itu dia menjemput keluar seikat rumput kering sebesar ibu jari. H.O.U.G. tidak tahu apa kegunaan dari botol porselen itu, dia segera bertanya. Apa sih kegunaan dari permainan ini? Sementara itu H.O.U.G. telah membuka penutup botol itu dan memasukkan rumput kering tadi ke dalam botol, kemudian sahutnya. Inilah botol api suci yang dimaksudkan Nona Kim tadi, mustika dari perkumpulan pengemis. Oh oh oh, lantas apa isi botol kecil itu minyak hitam gumam H.O.U.G. sambil tertawa. Minyak hitam gumam B.O.U.G. semakin kebingungan. Kembali H.O.U.G. tertawa. Minyak hitam hanya dihasilkan di sepak, tidak gampang untuk mendapatkannya, berhubung warnanya hitam gelap. Maka minyak itu dinamakan minyak hitam, minyak itu tidak banyak jumlahnya tapi mahal sekali harganya. Dengan perasaan ingin tahu B.O.U.G. bertanya. Dengan minyak hitam sebotol kecil ini, berapa lama daya tahannya? Jangan kau lihat minyak hitam ini hanya sebotol kecil, kalau dipergunakan maka dia memberi penerangan selama 6 jam lebih. B.O.U.G. seperti sudah melupakan maksud kedatangannya ke sana, ia segera berseru. Dapatkah kau mengambilnya sedikit untuk kulihat? Mengapa tidak sahut H.O.U.G. tertawa? Maka H.O.U.G. menarik keluar sumbu lampunya dari dalam botol dan menuang keluar sedikit minyak hitam ke tangannya. Tergerak juga hati Nona Kim setelah menyaksikan kejadian itu, diam-diam ia berpikir. Heran, selamanya B.O.U.G. jarang tertawa sekarang, mengapa dia tertawa bahkan nampak berseri setelah mengendus minyak hitam tersebut? Mengapa bisa demikian? Mengapa? Sebenarnya Nona Kim ingin bertanya sampai jelas, tapi setelah bergaul selama beberapa waktu dengannya, gadis itu cukup mengetahui watak dari B.O.U.G. itu, akhirnya dia menahan diri dan urung mengajukan pertanyaan tersebut. H.O.U.G. pun merasakan sikap yang aneh dari B.O.U.G., tak tahan dia lantas bertanya. Hal apa yang membuatmu kegirangan? B.O.U.G. mempunyai banyak persamaan dengan watak San Tionglo, apa yang tak ingin dia ucapkan, jangan harap orang lain bisa mengetahuinya, Maka dia menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab pertanyaan tersebut. H.O.U.G. pun tidak bertanya lagi, dia memasukkan kembali sumbu lampu itu ke dalam botol kecil. Nona Kim segera berbisik lirih. Pasanglah lentera itu, kita akan segera masuk ke dalam. H.O.U.G. mengangguk, dia mengeluarkan api dan memasang lentera tersebut, cahaya api segera memancar dari atas lentera kecil yang berisikan minyak hitam tersebut. Jangan dilihat botolnya kecil, setelah disulut ternyata kobaran apinya mencapai beberapa inci, segulung asap hitam yang tebal dan agak berbau membumbung ke udara. Sementara itu Nona Kim telah berkata lagi, Hati-hati kalau berjalan, harap kalian mengikuti di belakangku. Seriaya berkata di alantes berjalan lebih dahulu memasuki loteng berbatu tersebut. B.O.U.G. dan H.O.U.G. jalan beriring mengikuti di belakang Nona Kim. Ternyata apa yang diduga Nona Kim memang sangat tepat, begitu mereka masuk ke dalam, pintu batu itu pun menutup kembali secara otomatis. Begitu pintu tertutup rapat, masih untung mereka telah menyiapkan lentera sehingga tak usah gelagapan dibuatnya, walaupun cahaya lentera tersebut tidak terlalu besar, akan tetapi mereka dapat melihat keadaan di sekeliling tempat itu dengan amat jelas. Tempat itu merupakan sebuah ruangan tengah, dekorasinya amat indah dan megah. Di samping ruangan terdapat anak tangga terbuat dari batu yang berhubungan dengan loteng tingkat atas. Di bagian tengah terdapat empat buah pilar raksasa yang berfungsi untuk menunjang bangunan bagian atas. Kecuali anak tangga menuju ke atas loteng, dalam ruangan itu tidak nampak jendela maupun pintu. Sambil menuding ke arah anak tangga, Bawji segera berkata, tampaknya kita harus naik ke atas sana. Hauji mengiakan. Dia siap melangkah maju ke depan. Tapi Nona Kim segera mengulapkan tangannya sambil berseru, tunggu sejenak, naik ke loteng si harus naik, tunggu sejenak. Lagi toh tak ada salahnya. Belum habis dia berkata, Bawji telah menukas kembali. Kalau toh harus naik ke atas sedang dalam ruangan ini kita tak akan menemukan apa-apa mengapa tidak sekarang juga naik ke atas? Apakah kau tidak merasakan beberapa persoalan aneh di tempat ini kata si Nona dingin? Persoalan aneh apa seru, Bawji sambil berkerut kening. Pertama, dalam ruang tengah bangunan ini tidak terdapat pintu lain, kedua di sini pun tidak terdengar suara dari engkoh lo serta sahabat yang membawa jalan. Betul tukas Hauji cepat, di sini memang tak ada pintu lain, tapi mungkin saja bangunannya memang begitu, sebaliknya si Yau Liong sudah lama sekali masuk kemari, kalau dibilang tiada suara apapun darinya, aku rasa hal ini sedikit tak beres. Mungkin saja dia sedang berada dalam salah satu ruangan di atas loteng dan bertarung dengan orang itu, karena pintu tertutup rapat maka tiada suara apapun yang kedengaran dari sini, kata Bawji sambil berkerut kening. Nonaki memandang sekejap ke arah Bawji, kemudian ujarnya, kemungkinan tersebut memang ada, cuma sebelum kita membuktikan kalau dugaan kita itu benar, paling baik bila kita bersikap lebih berhati-hati, daripada terjebak oleh siasat busuk orang dan terperangkap ke dalam alat jebakan mereka. Hektometer, aku tak percaya kalau mereka mempunyai kepandaian sehebat ini, ujar Bawji. Kau tak percaya? Hmeram, sekarang saja kau sudah terkurung di tempat ini. Omong kosong, manusia pun tak kujumpai. Bila kau tak percaya, mengapa tak kau perhatikan di sekeliling tempatmu berdiri sekarang, bila orang lain tidak munculkan diri, sanggupkah kau menemukan orang itu atau keluar dari loteng ini dalam keadaan selamat? Mendengar ucapan tersebar tanpa terasa Bawji berpaling dan memandang pintu batu di belakangnya. Tentu saja dapat dia berseru, kita toh bisa melalui pintu, sambil menggeleng Bawji segera menukas. Toate, tak mungkin, pintura, saya ini beratnya mencapai puluhan laksakati, sedang kita pun tidak memiliki senjata mestika. Yang bisa memotong batu, bagaimana mungkin kita dapat keluar dari sini dengan mudah? Tapi nona akan mengerti bagaimana caranya untuk membuka pintu rahasia tersebut seru Bawji sambil menuding ke arah si nona. Nona Kim segera tertawa. Betul, seandainya tiada aku? Bawji segera terbungkam, saking mendongkolnya di atap membuka suara lagi. Kembali nona Kim tertawa, kepada Hauji ujarnya. Sebelum menang kita harus mencegah jangan sampai kalah, mari kita mencari jalan mundurnya lebih dulu. Baik, aku akan menuruti perkataanmu saja, kata Hauji sambil tertawa cekikikan, bagaimanapun juga, sesampainya di tempat ini aku dan Toat T sama halnya dengan memasuki barisan yang membingungkan, mana pintu, mana jendela, kami sama sekali tak mengerti, kalau tak menuruti perkataanmu apalagi yang bisa kami lakukan. Nona Kim tidak menjawab, dia mulai memeriksa semua dinding dan dekorasi yang ada di dalam ruangan tersebut. Akhirnya, sorot matanya berhenti pada menyandar tangan di tepi anak tangga batu itu. Setelah memperhatikannya sejenak, dengan suara rendah dia berbisik. Harap kalian mundur dulu beberapa langkah. Hauji segera menarik tangan Baoji dan bersama-sama mundur sejauh tiga langkah. Nona Kim berjalan mendekati anak tangga batu itu, sekali lagi dia perhatikan penyandar tangan tadi. Kedua tiang itu berbentuk segi empat, ujungnya diukir sedemikian rupa hingga berbentuk bulat. Setelah diperhatikan sekian lama, akhirnya Nona Kim tertawa, mendadak dia menekan bulatan kayu itu ke sebelah kiri. Apa yang diduga memang benar, ketika bulatan sebelah kiri itu tertekan, benda itu segera bergerak turun ke bawah. Tapi setelah bergerak turun, ternyata di sana tidak nampak terjadinya suatu perubahan. Nona Kim seperti amat berpengalaman dengan keadaan semacam itu, kali ini tangannya berputar ke sebelah kiri. Dengan digerakannya bulatan kayu itu ke kiri, kali ini bergemalah suara gemerincingan yang sangat keras. Ketika memandang lagi ke arah pintu batu yang tertutup rapat tadi, diiringi suara gemuruh yang amat keras, pintu tadi pelan-pelan bergeser naik ke atas. Tidak menunggu sampai pintu itu benar-benar terbuka, Nona Kim telah memutar bilik tombol tadi ke tempat asalnya. Sambil tertawa cekikikan H.O. Uji berkata, bagus sekali, sekarang kita tak usah khawatir tersekap di dalam bangunan loteng ini lagi. H.O. Uji tidak mengucapkan sepatah katapun, tapi dia merasa kagum sekali dengan kecerdasan gadis tersebut. Benar, tentu saja tempat ini adalah sebuah loteng batu sambung Nona Kim, tapi seandainya kita sampai tersekap di sini, tanpa makanan tanpa air minum, loteng ini pada hakikatnya akan berubah menjadi sebuah peti mati raksasa. H.O. Uji tertawa, dia segera mengelihkan pembicaraan ke soal lain, katanya. Apakah sekarang kita boleh naik loteng? Nona Kim tidak menjawab, tapi dia sudah beranjak menaiki anak tangga tersebut. Gadis itu bertindak sangat berhati-hati, setiap naik satu undakan, dia selalu mencoka untuk menutulnya beberapa kali dengan ujung kaki, setelah yakin kalau tiada serangan apapun, dia baru berani melangkah ke atas. H.O. Uji dan B. Uji tetap berjalan di belakang gadis itu dan maju ke atas selangkah demi selangkah. Trap batu itu semuanya berjumlah 24 buah, ternyata mereka dapat mencapai kertas dengan selamat. Pada bagian yang terakhir dari undakan batu itu merupakan sebuah pintu, Nona Kim kembali berhenti. Mu'ia mula dia memeriksa dulu sekeliling pintu dengan seksama, berapa waktu kemudian baru ujarnya sambil tersenyum. Coba kalian perhatikan, pintu ini pun terbuat dari baja asli. H.O. Uji mendongakan kepalanya sambil turut memperhatikan, betul juga di sini melintang selapis baja yang tebalnya 3 inci, lapisan baja tersebut tertanam di balik dinding hingga hanya terlihat sebuah garis tapi yang sangat sempit, warna dinding dengan warna baja hampir sama satu sama lainnya. Hanya orang yang teliti saja akan menemukan perbedaan tersebut. Sementara itu Nona Kim telah berkata lagi, coba kau perhatikan lapisan dinding sebelah kanan, bukankah di situ pun terdapat dinding tempat tobor? Aku tebak di situlah letak kunci yang mengendalikan buka tutupnya pintu baja tersebut. Seriaya berkata di alantes berjalan ke arah pintu tadi diikuti oleh H.O. Uji dan B.O. Uji. Nona Kim bertindak sangat hati-hati, Ia merasa harus mencoba dulu sebelum segalanya dilanjutkan maka ia berhenti di bawah dinding baja tersebut kemudian mulai memutar tempat obor tersebut. Apa yang diduga memang benar, ketika tempat obor diputar, tiba-tiba saja pintu baja itu bergeser ke bawah dengan menimbulkan suara gemuruh yang amat keras. Menyaksikan kesemuanya ini, B.O. Uji merasa semakin kagum lagi, tanpa terasa serunya. Sungguh tak kusangka, sungguh tak kusangka, seandainya tiada Nona. Belum habis ucapan tersebut diutarakan, entah dari mana datangnya suara, mendadak bergemas suara gelak tawa yang amat merdu, menyusul berhentinya gelak tertawa tadi, terdengar pula seseorang berseru dengan suara lantang. Betul, tanpa Nona ini kalian tak akan sampai di atas lotengku ini tapi seandainya tak ada dia, kalian pun tak akan terkurung di tempat ini. Selesai berkata, kembali suara tertawa nyaring bergema memecahkan keheningan. Ketika mendengar ucapan tadi, Nona Kim yang kebetulan masih menggenggam tempat obor tadi buru-buru memutar kembali tempat tersebut ke arah semula. Tempat obor itu memang sudah balik ke asalnya semula, tapi pintu besi yang sudah terlanjur turun ke bawah itu tak pernah membuka kembali. Suara gelak tertawa telah berhenti, lalu suara orang itu pun bergema lagi di udara. Percuma, sekalipun kau memutar tempat obor itu sampai rusak juga tak mungkin bisa membuka pintu baja itu lagi, teorinya gampang sekali, tempat obor tersebut hanya merupakan alat rahasia untuk menutup pintu baja belaka. Sedang mengenai di manakah letak tombol rahasia untuk membuka pintu baja tersebut, Bila kau merasa mengerti, silahkan saja untuk mencoba mencarinya, bagaimanapun juga sekarang kau. Toh tak dapat turun ke bawah, waktu yang tersedia untukmu masih banyak sekali. Setelah ucapan itu berhenti, tak pernah terdengar suara lainnya lagi. Selembar wajah Nona Kim segera berubah menjadi merah padam, ia merasa malu juga menyesal. Kali ini, Bao Ji yang menghiburnya, dia berkata begini, Nona asal kita dapat sampai di loteng ini dengan selamat. Hal tersebut sudah lebih dari cukup, sebelum Jitte berhasil kutemukan, soal pintu-pintu bisa terbuka atau tidak bukan menjadi masalah, oleh sebab itu kau pun tak usah merasa cemas. Benar Nona, sambung HO Uji pula. Kini soal pintu baja itu bisa terbuka atau tidak, tiada keuntungan atau kerugian apapun untuk kita semua. Nona Kim segera menarik kembali tangannya dan menundukkan kepalanya rendah-rendah. Terdengar HO Uji berkata lagi, Semua ucapanku adalah kata-kata yang sejujurnya, barusan yang dikatakan Toate juga betul, kita sekarang sedang mencari Xiao Leong, cuma Toate seperti sudah melupakan akan satu hal. Soal apa HO Uji tertawa? Ketika kita berhasil menemukan Xiao Leong nanti, paling tidak budak ingusan yang tekebur dan mencertawakan kita barusan juga berkesempatan untuk melarikan diri. Tapi sekarang dia membelanggu diri sendiri, selama pintu baja belum terbuka, aku percaya dia pun tak akan bisa kabur dari bangunan ini, bila ia sampai membuka pintu baja tersebut, maka kita akan segera turut keluar juga dari sini. Nona Kim segera tertawa gelis setelah mendengar perkataan HO Uji tersebut, serunya kemudian. Sudahlah, bagaimanapun juga hal ini gara-gara keteledoranku sehingga mengurung kita semua di sini, apa yang dikatakan orang memang betul, dan tombol yang mengendalikan buka tutupnya pintu juga akan kucari terus, aku percaya tombol itu pasti dapat kutemukan. Baru selesai dia berkata, suara gelap tertawa tadi telah berkumandang lagi. Hahaha, kau sedang mimpi, tomboy untuk membuka dan menutup pintu tersebut berada di sisiku, kau jangan harap bisa menemukannya kembali. Tampaknya Nona Kim sudah dibuat mendongkol oleh perkataan itu, dia segera berteriak keras. Beranikah kau bertaruh denganku, aku pasti dapat menemukan tombol rahasia tersebut? Baik, mau bertaruh apa? Katakan saja tanpa berpikir panjang Nona Kim menyaut. Kita bertaruh tentang mati hidupmu. Orang dalam kegelapan itu segera tertawa terbahak-bahak. Hahaha, padahal kematianmu sudah berada di depan. Meta, tapi untuk adilnya, aku akan mengawalkan permintaanmu itu. Tanda seru. HMM, tak usah tekebur dulu, dalam sepuluh bagian, ada sembilan bagian kematian ada di pihakmu. Berbicara tanpa bukti apa gunanya, kau cari saja lebih dulu. Jangan lupa, aku masih mempunyai tiga orang sandera yang bisa digunakan untuk mengancamu. Setelah perkataan tersebut diutarakan, suasana untuk sesaat menjadi hening, tak kedengaran suara jawaban. Lama kemudian, orang yang berada di balik kegelapan itu baru berkata lagi, kau sudah apakan mereka? Nona Kim tidak menjawab pertanyaan itu, sebaliknya ujarnya. Lagi. Mana orang yang hendak kami cari? Tiba-tiba orang yang berada dalam kegelapan itu tertawa terbahak-bahak, kemudian ujarnya. Ha-ha-ha, 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 hampir saja aku tertipu oleh akal melihatmu sekarang keadaan kita menjadi berimbang, aku pun tidak mempunyai cukup waktu lagi untuk bertanya-jawab denganmu, bila kau memang punya kepandayan. dan ayolah cari dulu tombol rahasia tersebut. Tampaknya Jipe benar-benar sudah terperangkap, kata Bao Ji kemudian dengan kening berkerut. Ha-ha, M-M-M, tak bakal salah lagi kalau tidak, siapakah yang mampu menandingi kehebatan Xiao Leong? Sementara itu Nona Kim telah mengulapkan tangannya sambil meloloskan pedang, kemudian dengan ujung pedangnya dia menggurat-gurat permukaan tanah. Ketika Hao Uji dan Bao Ji memperhatikan lagi dengan seksama ternyata Nona Kim sedang menulis beberapa tulisan di atas tanah. Ia sedang menulis begini. Aku sengaja mengajaknya bertanya-jawab, tujuanku adalah untuk mencari tahu tempat persembunyian mereka. Ia bisa masuk berarti pasti ada pintunya, pintu itu dapat dibuka dan ditutup semuanya sendiri, berarti tombol rahasia itu pasti berada di dalam sana. Sekarang kita harus menemukan letak tombol rahasia tersebut lebih dahulu, asal sudah ditemukan, kemudian dengan suatu serangan secara mendadak kita serang orang. Asal orang tersebut dapat dibekuk maka segala sesuatunya akan berubah menjadi aman kembali. Hao Uji dan Bao Ji segera manggut-manggut. Maka Nona Kim menulis lagi. Sekarang kita tak usah bicara dulu, jangan memberi kesempatan kepadanya untuk mempersiapkan diri. Untuk kedua kalinya Bao Ji dan Hao Uji mengangguk. Dengan cepat Nona Kim menghapus tulisan itu, kemudian baru berkata, Sekarang kita maju terus saja ke dalam, bagaimanapun juga kita akan tak bisa keluar dari sini. Benar sahut Hao Uji, siapa tahu dengan kera demikian kita akan berhasil menemukan Xiao Leong. Nona Kim mengiakan, mendadak pedangnya berkelebat lewat tempat obor yang terbuat dari besi itu sudah dibacoknya sampai kutung menjadi dua bagian. Ketika tempat obor itu terjatuh ke tanah, Hao Uji dan Bao Ji bersama-sama mengacungkan ibu jarinya sambil memuji. Tempat obor itu bukan alat rahasia untuk membuka pintu besi, dengan dirusaknya benda itu maka hanya keuntungannya saja daripada kerugiannya. Sebenarnya tindakan Nona Kim memapas tempat obor itu hanya suatu tindakan emosi, siapa tahu justru karena perbuatannya itu, hal mana telah mendatangkan kegunaan yang luar biasa dalam perubahan di kemudian hari yang sama sekali tak terduga itu. Begitu ia setelah membacok tempat obor tersebut, pelan-pelan dia melanjutkan langkahnya ke depan. Di sudut sebelah kanan dari lorong rahasia itu kembali ditemukan sebuah pintu, pintu tersebut berada dalam keadaan tertutup. Nona Kim hanya tertawa saja, sama sekali tak memandang sebelah mata pun ke arah pintu tersebut. Hao Ji menuding ke arah pintu itu sementara sorot matanya menatap wajah Nona Kim lekat-lekat. Maksudnya ia lagi bertanya, apakah di sini? Nona Kim menenggeleng, ia menuding ke arah dinding sebelah kiri. Hao Ji jadi tertegun, di sebelah kanan lorong semuanya terdapat dua buah pintu sedang di sebelah kiri hanya berupa dinding, padahal kekatnya tidak ditemukan bayangan pintu di situ. Lantas apa yang dituding Nona Kim? Sementara ia masih keheranan kembali Nona Kim menuding ke atas langit-langit dinding batu itu. Bao Ji dan Hao Ji segera mendongakan kepalanya, dengan cepat mereka menjadi mengerti. Di atas langit-langit itu terdapat puluhan lubang kecil, tampaknya memang disiapkan sebagai tempat penyalur suara. Rupanya asal suara tadi itu. Kini di sebelah kanan ada pintu, berarti orang yang mereka cari ada di dalam sana, tapi seandainya memang begitu, bukankah hal ini berarti sedang memberitahukan kepada lawannya? Antara dinding kiri dinding kanan boleh dibilang masing-masing menempati separuh bagian, lorong itu terletak di bagian tengah, bangunan macam apapun tak mungkin kalau hanya membangun ruangan di sebelah kanan sementara sebelah kiri hanya berupa dinding belaka. Dari sini dapat diduga kalau di sebelah kiri inilah ruang rahasia terletak sebenarnya. Tapi di situ tiada pintu, bagaimana caranya untuk masuk ke dalam sana? Nona Kim mengawasi lagi dinding kiri itu dengan seksama dan akhirnya tertawa. Hao Ji dan Bao Ji yang melihat keadaan tersebut segera mengerti kalau Nona Kim telah berhasil menemukan sesuatu. Benar juga, Nona Kim segera menuding ke depan dan menyuruh kedua orang itu memperhatikan, kiranya di sana terdapat sebuah batu tonjolan berbentuk bintang sebesar matu uang, seandainya tidak diperhatikan dengan seksama atau ada orang yang memperingatkan sukar untuk menemukan tempat itu. Nona Kim segera menghimpun tenaga dalamnya dan melejit ke tengah udara, di antara kilatan cahaya tajam yang menyilaukan mata pedang tersebut telah menutul di atas tonjolan batu karang itu. Begitu tersentuh, batu yang menonjol keluar tadi segera melesat ke dalam, sementara dinding di sebelah kiri pun membelah dua bagian. Begitu pintu rahasia terbuka, Nona Kim dan Hao Ji dan juga Bao Ji segera menyelingap masuk ke dalam. Tetapi baru saja mereka masuk, mendadak terdengar suara Santionglo berteriak dari daya meruangan itu. Cepat mundur, cepat. Sekalipun teriakan itu diutarakan cepat, sayang toh tetap terlambat, mendadak pintu rahasia ini sudah menutup kembali dan mengurung mereka di dalamnya. Seketika itu juga, suara tertawa merdu tadi telah berkumandang lagi memecahkan keheningan, menyusul kemudian perempuan itu berseru. Sekarang kalian baru terjebak, aku sudah menduga kalau kau adalah seorang dayang yang cerdik dan berakal panjang, nah sekarang kalian boleh berkumpul menjadi satu, sepanjang hidup jangan harap bisa keluar lagi dari sini. Dengan meminjam cahaya lentera yang berada di tangan Hao Ji, segala sesuatunya dapat terlihat jelas, tempat itu merupakan sebuah ruangan batu yang sempit dan memanjang, di dalam ruangan itu tidak terlihat benda apapun kosong melompong. Ruang yang sempit memanjang ini tinggi satu kaki enam depa, cukup tinggi untuk ukuran sebuah ruangan. Dari sekeliling ruangan tersebut, di sana hanya terdapat sebuah daun jendela yang berbentuk aneh, jendela tersebut berada di atas dinding sebelah barat, letaknya tinggi sekali. Daun jendela mempunyai lebar dua depa dan panjang lima inci, hingga berbentuk memanjang. Tapi di bagian yang lain hanya terdapat sebuah lubang kecil sebesar dua inci saja. Dilihat dari ukuran tebal jendela ini, paling tidak dindingnya mencapai tiga depa lebih. Waktu itu, San Tionglo baru saja bangun berdiri dari sudut ruangan itu, sekulung senyuman getir menghiasi ujung bibirnya. Kau tidak apa-apa bukan Nona Kim segera memburu kemuka. Tidak apa-apa, merupakan kata yang sukar dicernakan, namun Sustionglo mengerti, Nona Kim sedang bertanya kepadanya apakah menderita sesuatu luka akibat musibah yang menimpanya. San Tionglo sesera menggeleng, digenggamnya tangan Nona Kim lalu bisiknya. Tidak apa-apa, aku hanya tertipu Hou Ji dan Bao Ji El tidak bersuara, tapi mereka nampak gembira sekali atas pertemuan tersebut. San Tionglo memandang sekejap api lentera di tangan Hao Ji, kemudian ujarnya. Engkau Hao, padamkan saja lenteramu itu, kita mesti menghemat, bila mana diperlukan saja kita baru mempergunakannya lagi. Hao Ji mengiakan, dia segera memadamkan lentera tersebut. Dalam keheningan di tengah kegelapan, mendadak dari atas dinding itu berkumandang lagi suara teguran yang amat dingin. Lebih baik dipasang saja, toh lebih baik kalian saling berpandangan lebih lama lagi sebelum berpisah untuk selamanya. San Tionglo tertawa, ke arah jendela itu dia berseru, kau jangan keburu bangga, sudah ku katakan tadi aku pasti dapat keluar dari sini. Orang di balik dinding itu segera tertawa. Heeh, 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 kalau kau dapat berbuat demikian, hal ini lebih baik lagi, sampai waktunya pasti akan ku siapkan meja perjamuan untuk menghilangkan rasa kaget kalian. Tanda seru. Seusai mengucapkan perkataan itu kembali ia tertawa terkekeh-kekeh, kemudian tak kedengaran suara apa-apa lagi. Sementara itu lampu sudah padam suasana dalam ruang sempit berubah menjadi gelap gulita, sukar melihat kelima jari tangan sendiri. Nonaki masih tetap bersandar dalam pelukan San Tionglo dia seperti sudah melupakan keadaan di sekelilingnya. Begitu orang yang berada di ruang sebelah berhenti berbicara, suasana pun kembali menjadi hening. Sesaat kemudian, San Tionglo baru berkata, Di dalam ruang sempit ini tak ada kursi, silahkan kalian duduk di bawah lantai saja. Maka sambil merabah dalam kegelapan, mereka duduk bersandar di atas dinding. Setelah duduk, Hao Ji segera bertanya, Siauliong, mana sahabat yang membawa jalan bagimu tadi? San Tionglo tidak menjawab, tapi dari dinding sebelah kedengaran seseorang menjawab. Lobu berada di sini, ada sesuatu persoalan? Hao Ji berseru tertahan lalu duduk bodoh, tetapi sebentar kemudian menyadari apakah gerangan yang terjadi. Menyusul kemudian Hao Ji berkata kepada San Tionglo, Jadika sudah ditipu oleh si tua bangka keparat itu? Buat apa dibicarakan lagi sahut San Tionglo sambil tertawa getir? Sementara itu orang yang berada di ruang sebelah telah mendehem berulang kali dan kemudian katanya lebih jauh. Tak ada salahnya toh untuk diceritakan, Bila tak menderita kerugian bagaimana mungkin bisa lebih berpengalaman? Lain kali kau pasti akan lebih tahu diri. San Tionglo tertawa terbahak-bahak, terhadap jendela itu teriaknya lantang. Haah, 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 kau jangan keburu merasa bangga dulu, aku sudah bilang, suatu ketika aku pasti dapat keluar dari sini. HMM, tentu saja kalian bisa keluar dari sini, setelah kalian mampus karena kelaparan dan kehasan, tentu saja lo tak akan membiarkan tubuh kalian membusuk di situ, akhirnya kamu semua pasti akan digotong keluar. Baiklah, toh waktunya bakal sampai juga, tunggu saja sampai tanggal mainnya. Betul, kita lihat saja bagaimana hasilnya nanti. San Tionglo masih ingin berbicara lagi, tapi H.O. Uji sudah menarik ujung bajunya sambil berbisik. Tak usah didebat lagi si Yau Liyong, tak ada gunanya sebagai seorang manusia, kita memang seharusnya berbicara menurut. Keadaan yang sedang kita hadapi, kenyataannya kita sekarang memang tak dapat keluar dari tempat ini. Belum selesai dia berkata, orang yang berada di ruangan sebelah telah menimbrung. Nah, begitu baru betul, sebagai manusia kita harus pasrah pada nasib. Sejak kecil San Tionglo dan H.O. Uji sudah hidup bersama, dia cukup mengetahui watak dari saudaranya itu, dengan cepat dia memahami H.O. Uji bisa berkata demikian pasti ada tujuannya, maka dia pun tidak banyak bicara lagi. Nona Kim tidak mengetahui akan hal itu, dia berseru lagi, dari mana dia bisa tahu kalau kami tak mungkin bisa keluar dari tempat ini? B.O. Uji pun tidak sependapat, sambungnya cepat, H.O. Uji kata-katamu itu membuat aku benar-benar merasa tak sabar. Dengan ilmu menyampaikan suara San Tionglo segera berbisik kepada Nona KLM dan B.O. Uji. Engkau H.O. U mempunyai suatu maksud tertentu, lebih baik kalian mendengarkan saja tanpa komentar. Nona Kim yang bersandar di tubuh San Tionglo segera manggut-manggut dan tak bicara lagi. B.O. Uji pun tidak banyak bicara lagi. Sementara itu H.O. Uji telah bergumam lagi seorang diri. Apa yang ku ucapkan adalah kata-kata yang sejujurnya, bayangkan saja dinding ruangan ini mencapai tiga depa lebih, kuat, tebal dan tiada berpiatu, jangankan melarikan diri, mau keluar dari sini saja sulit, kalau dibilang masih ada harapan untuk meloloskan diri, bukankah hal ini sama artinya dengan membohongi diri sendiri? Orang yang berada di ruang sebelah segera bertepuk tangan sambil bersorak gembira. Tepat sekali. Kau memang lagi berbicara sejujurnya. Menggunakan kesempatan itu, H.O. Uji segera berkata kepada orang yang berada di ruang samping itu. Sobat yang berada di kamar sebelah, bagaimana kalau kita berbincang-bincang sebentar? Orang itu tertawa terkekeh-kekeh. He-eh, 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 bagus sekali, aku pun sedang merasa menganggur, berbincang-bincang memang tak ada salahnya. Aku percaya kau mempunyai pandangan yang sama dengan aku, ucap H.O. Uji lagi. Ah-ah-ah, belum tentu tukas orang yang berada di ruang sebelah cepat, soal itu mah tergantung pada masalah apa yang sedang dihadapi. Yang kumaksudkan adalah persoalan tak mungkinnya bagi kami untuk meloloskan diri dari sini. Betui, dalam hal ini aku memang mengagumi sekali atas kesadaranmu menghadapi kenyataan. H.O. Uji segera menghela nafas panjang. A-a-ai, terus terangnya saja, siapapun ingin dapat kabur dari sini, pasti akan kuusahakan suatu akal untuk membinasakan dirimu, percayakah kau? Sekali lagi orang yang pekeceda di ruang sebelah tertawa seram. He-eh, 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 aku percaya kalau semua perkataanmu. Itu adalah kenyataan dan sejujurnya. Sesudah tertawa getir, kembali H.O. Uji menghela nafas panjang, katanya lebih jauh. Tapi aku pun cukup tahu diri, untuk melarikan diri jelas sudah tak ada harapan lagi, oleh sebab itu aku bersedia untuk membicarakan hal ini denganmu siapa tahu di antara kita dapat lebih saling memahami. Oh-oh, jadi menurut tanggapanmu, lohu masih membutuhkan peringatan darimu. Sepantasnya kalau dibilang kaulah yang harus lebih memahami keadaan kami. Orang di ruang sebelah tertawa, tertawa amat sombong. Ha-ah, 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 kalau dibilang begitu baru betul, sayang sekali aku tak bisa lebih memahami kalian. Tentu saja, dan lagi hal ini pun tak bisa menyalahkan kau. Cuma ada sementara persoalan kalau dibicarakan dari sudut pandanganmu sekarang, sudah sepantasnya kalau kau suruh kami lebih mengerti. Oh-oh-oh, apa yang kau maksudkan? Kami sudah pasrah pada nasib dan tak akan menyusun rencana untuk melarikan diri lagi. Kau sudah bilang kalau mati keputusan, kami bakal mati kelaparan. Tapi sebelum mati, aku ingin mengetahui lebih dulu sebenarnya apa alasannya sehingga kami harus menerima kematian dalam keadaan seperti ini. Tampaknya orang yang berada di ruang sebelah itu tertegun, lama kemudian ia baru berkata. Jadi kau sedang bertanya, mengapa lohu berusaha untuk mengurung kalian di sini? Tentu saja, aku harus memahami kesemuanya itu lebih dulu sebelum mati. Baik lohu akan menerangkan hal ini kepada kalian. Tapi secara tiba-tiba ia tidak melanjutkan kembali kata-katanya, sebab dari ruang samping berkumandang suara pembicaraan. Seseorang yang amat merdu, sekalipun suaranya lembut dan manja, tapi nadanya sangat gelisah. H.O.G. sekalian dengan cepat dapat mendengar pembicaraan tadi dengan amat jelas. Apa yang mereka dengar? Pada saat itu ia, terdengar perempuan itu sedang berseru dengan nada gelisah. Aduh celaka, kita pun tak dapat meninggalkan loteng ini. Dengan perasaan terkejut orang yang berada di ruang sebelah menegur. Bagaimana mungkin sebenarnya apa yang telah terjadi tempat obor di depan pintu besi telah dikutungi orang sehingga Rantai yang mengendalikan pintu gerbang mengendor lalu terlepas. Roda bergigenya jadi tak bisa digerakkan lagi, bagaimanapun aku berdaya upaya, namun pintu tersebut tak pernah dapatku buka lagi. Setelah mendengar perkataan itu, orang yang berada di ruang sebelah baru ikut gelisah, ia segera membentak gusar. Bagaimana mungkin tempat obor itu bisa kutung? Siapa yang melakukan perbuatan ini? Baru saja Nona Kim akan berseru, suara perempuan di kamar sebelah telah berseru keras. Sudah pasti budak ingusan itu, dia mengerti tentang ilmu alat jebakan. Dengan marah orang di kamar sebelah mendengus, kemudian katanya. Bunyikan keleningan emas dan perintahkan orang untuk membuka pintu besi ini dari luar. Tak mungkin, mereka semua telah ditawan, lencana keleningan emas tak ada gunanya lagi. Lelaki di kamar sebelah menjadi tertegun, kemudian sambil mendepak-depakan kakinya berulang kali ke tanah, makinya. Kau toh berjaga di bagian luar, seharusnya persoalan semacam ini kau perhatikan baik-baik, goblok. Bagaimana kau menyalahkan aku? Seandainya bukan ideemu, bagaimana mungkin mereka bisa masuk kemari? Coba kalau kita gunakan keleningan emas untuk memerintahkan mereka menghadapi orang-orang itu, sudah pasti urusan telah beres, HMMM. Baru selesai perkataan itu diutarakan, mendadak berkumandang suara tamparan nyaring. Pla'a'a. Menyusul kemudian terdengar jeritan mengaduh dari perempuan itu, tampaknya dia kena ditampar. Betul juga, setelah suara tamparan dan suara mengaduh tersebut, suara perempuan yang semula lembut dan merdu itu berubah menjadi dingin dan menyeramkan. Kau berani menghantam laku? HMM, Sohbunki, panci pencabut nyawa, bagus sekali perbuatanmu tapi kau ingat, selamanya jangan melupakan peristiwa hari ini. H.O. Ji yang mendengar ucapan itu, segera berbisik kepada San Tionglo dengan suara terkejut. Siauliong, ternyata tua bangka yang menunjukkan jalan kepadamu itu adalah Sohbunki. Belum habis dia berkata, San Tionglo sudah menukas sambil berbisik pula. Aku sudah tahu sejak tadi, bila ada persoalan kita bicarakan nanti saja. Sementara itu suasana di kamar sebelah telah terjadi perubahan yang besar. Mungkin si panci pencabut nyawa juga menyadari kalau tamparannya barusan telah menanamkan bibit bencana, Mungkin dia masih mempunyai tujuan lain, maka dengan suara yang lebih lembut katanya lagi. Hihi, jangan marah, aku hanya hilaf dan matu gelap tadi. Ternyata dia memanggil perempuan itu sebagai hihi, kontan saja San Tionglo sekalian merasakan hatinya tergerak, Ternyata di alamat lama kuil Tong Tiongkoan benar-benar terdapat seseorang yang bernama hihi. Baru saja si panci pencabut nyawa menyelesaikan kata-katanya, hihi sudah menukas. Karena hilaf karena matu gelap, apa lantaran begitu kau boleh menampar wajahku? Jika tiap kali hilaf tiap kali aku ditampar, bisa mampus aku akhirnya, Jangan kau anggap aku bocah kecil yang mudah ditipu. Aku bersumpah, lain kali tak akan mengulangi lagi kejadian ini panci pencabut nyawa berjanji. Hihi mendengus dingin. HMM, sumpahmu tak akan lebih berharga daripada janji-janji gombal dari kaum lontek. Sudah, sudahlah, cukup sampai di sini saja, kembali panci pencabut nyawa menghibur. Dewasa ini kita harus mencari akal untuk membuka pintu gerbang baja itu. Tampaknya hihi mengalah juga, dia menyaut. Baiklah, kau boleh berusaha mencari akal. Loteng ini adalah bangunanmu sendiri, segala peralatan dan alat jebakan merupakan ciptaanmu, mungkin kau mempunyai care untuk memecahkan hal ini. Dengan perasaan apa boleh buat si panci pencabut nyawa menghiakan, katanya. A-A-A-I, tak ada care lain yang bisa dipikirkan lagi, tapi baiklah, aku akan pergi memeriksanya. Kemudian terdengar suara langkah kaki manusia yang sedang menekan tombol dan terbukanya pintu batu, setelah itu suasana amat hening. Selang beberapa saat, baru kedengaran serentetan suara bergeraknya alat-alat rahasia. Sesudah bergemanya suara alat rahasia untuk kedua kalinya, sampai iamah sekali suasana hening. Hau uji peristiwa ini nampaknya aneh sekayui, bisik Santionglo tiba-tiba. Nona Kim segera tertawa cekikikan tukasnya. Sedikitpun tidak aneh, akulah yang memapas kutung tempat obor tersebut. Dengan tangan kirinya Santionglo memeluk tubuh Nona Kim, kemudian sambil berpaling ia berbisik. Kau kira, bukan soal tempat obor yang kumaksudkan. Sebenarnya Nona Kim bersandar pada bahu Santionglo dengan kepala tertunduk, setelah mendengar perkataan jadi tanpa terasa dia mendungakan kepalanya sambil buka suara. Tapi belum sempat sepatah kata pun diucapkan, suasana kembali menjadi hening, bahkan bening sekali. Ternyata telah terjadi suatu kontak yang terjadi tanpa sengaja, ketika Nona Kim mendungakan kepalanya dan Santionglo menunduk, kedua bibir mereka segera saling mementur satu sama lainnya. Bayangkan saja bagaimana mungkin gadis itu dapat melanjutkan perkataannya. Bayangkan cuma gadis itu saja yang tak dapat berbicara Santionglo sendiri pun merasakan kepalanya seperti dihantam dengan sebuah martil yang sangat berat, kecuali seluruh badannya terasa panas telinganya mendengung nyaring, dia tidak teringat apa-apa lagi. Oleh sebab itu pertanyaan yang kemudian diajukan H.O. Uji secara beruntun tak satupun yang memperoleh jawaban. Lama-kelamaan H.O. Uji menjadi keheranan dia segera menyikut Santionglo kemudian menegur. Hei Siauliong sebenarnya apa yang terjadi dengan dirimu? Sikut mana segera menyadarkan kembali Santionglo dari suasana yang syahdu. Seandainya ruangan sempit itu tidak kebetulan berada dalam keadaan gelap Gui Ita, mungkin mereka semua dapat menyaksikan paras mukanya yang telah berubah menjadi merah padam. Diam-diam Santionglo menghembuskan napas panjang, setelah berhasil menenangkan hatinya dia berkata. Aku sedang memikirkan suatu persoalan kemudian setelah berhenti sejenak, kembali ujarnya, Barusan, apa yang kau katakan? Agaknya pada waktu itu H.O. Uji sudah memahami rahasia dibalik keheningan tadi, ia segera tertawa. Bukan aku yang telah mengucapkan sesuatu, sedang aku pun telah membalas pertanyaannya. Oha, aku tidak mendengar apa yang telah dia katakan. Sementara itu Hihik Ancu di ruang sebelah telah berkata lagi sambil tertawa aneh. Aku sedang bertanya kepadamu, bersediakah kalian untuk meloloskan diri dari ruangan yang sempit itu? Oha, aku rasa tak akan segampang itu bukan ucap Santionglo dengan cepat. Hihik Ancu tertawa. Kalau berbicara bagiku, soal ini mah cuma soal menggerakkan sebelah tangan saja. Santionglo berkerut kening tanpa menjawab, tentu saja orang lain tak dapat menyaksikan kerutan dahinya itu. Berhubung Santionglo tidak bersuara, maka Hihik Ancu menyambung lebih jauh. Bagaimana? Masa sesukar itukah bagimu untuk menjawab pertanyaan yang kuajikan? Aku telah menjawabnya sahut Santionglo dingin. Hihik Ancu masih tefap berkata sambil tertawa. Aku pun sudah bilang, bagiku soal itu mah cuma soal menggerakkan tangan sebelah. Kalau memang masalahnya cuma menggerakkan tangan sebelah, untuk apa kau bertanya lagi kepadaku? Walaupun masalahnya cuma soal menggerakkan tangan, hal itu pun tergantung soal bersediakah tanganku ini untuk bergerak. Toh tiada orang yang memaksamu jengek Santionglo sambil tertawa dingin. Mendadak Hihik Ancu mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain ujarnya. Dari Sohki, ku dengar kalian datang kemari untuk mencariku benarkah demikian? Ehm, benar. Oh oh, sungguh mengherankan kita kan tidak saling mengenal, ada urusan apa kalian datang mencariku? Santionglo tak dapat menjawab pertanyaan itu, sebab dalam catatan kitab kecil tersebut hanya dicantumkan bahwa mereka harus datang ke kuil Tong Tian Koan di kota Gak yang untuk mencari Hihik Ancu. Sedang soal setelah bertemu lantas harus berbuat apa dalam kitab itu tak pernah disinggung, bagaimana mungkin dia dapat menjawab pertanyaan orang? H. O. Ji dan Santionglo sama pahamnya akan keadaan seperti ini tapi dia lebih pandai menghadapi persoalan seperti ini daripada Santionglo maka segera timbrungnya. Maaf, hal ini hanya bisa dibicarakan setelah bertemu sendiri dengan Hihik Ancu pribadi. Tergerak juga hati Hihik Ancu, katanya kemudian. Aku ia Hihi. Siapa tahu kau adalah seng-seng timbrung H. O. Uji cepat. Hihik Ancu segera tertawa, tertawa terkekeh-kekeh dengan jalangnya. Haah, 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 kalian beberapa orang Kong Chu kecil memang sangat menarik. Bao Ji yang tak pernah berbicara selama ini segera membentak dengan menjengkol. Tutup mulutmu, tiada orang yang suka mendengar ucapan semacam itu. Ternyata Hihik Ancu tidak menjadi gusar oleh dampratan tersebut malah sebaliknya sambil tertawa jalang serunya. Jangan kau anggap saat ini aku tidak dapat melihatmu, tapi dalam hatiku sudah ada perhitungan yang matang. Aku tak bisa menduga kau pastilah seorang bocah muda yang tak pernah memandang sebelah mata pun terhadap orang lain. Bukan begitu? Bao Ji mendengus dingin namun ia tidak banyak berbicara. Tiba-tiba Hihik Ancu menghela nafas panjang, kemudian ujarnya lagi. Bocah muda, janganlah bersikap kaku dan bermuram durja terus-menerus. Kau harus tahu, Milek Hut pun mendapat simpatik orang banyak karena dia selalu tersenyum terhadap siapapun. Dalam kegelapan, Bao Ji hanya menundukan kepalanya rendah-rendah. Dia tak dapat menjawab, sebab orang yang tak dikenal dengan ucapan yang tak terduga itu mendatangkan suatu perasaan aneh dalam hati kecilnya. Benar, orang yang mengucapkan perkataan ini mungkin manusia rendah, mungkin cabul dan jalang, mungkin juga karena mempunyai suatu maksud tertentu, tapi apa yang diucapkan barusan merupakan suatu perkataan yang amat betul dan masuk di akal. Orang yang sering tersenyum, orang yang tersenyum ramah dalam keadaan apapun seakan-akan kesulitan selamanya menjauhi dia, apa yang dilakukan dan dikerjakan pun kebanyakan seperti mengalami keberhasilan. Menangis sedih, mengaduh merengek belum tentu akan melumarkan hati orang yang keras seperti baja. Tapi berbeda dengan senyuman, bila orang bertanya sambil tersenyum jarang ada orang menampik. Menurut watak bauji yang keras, jangan lagi ucapan mana berasal dari mulut seorang perempuan yang dianggapnya rendah dan tak ada harganya, sekalipun orang yang dihormati pun belum tentu ucapan mana akan diterima dengan begitu saja. Tapi keadaan pada hari ini berbeda, ini dikarenakan suasana yang gelap gulita. Kadang-kadang kegelapan dapat mendatangkan kejahatan dan kesusatan, tapi kadang-kadang juga dapat membuat orang tidak kehilangan rasa harga dirinya. Oleh sebab itu bukan saja bauji tidak mendamperat Hihik Anju, malah sebaliknya justru meningkatkan kewaspadaannya terhadap diri sendiri. Sementara bauji sedang menyadari akan kesalahannya itu, Hihik Anju telah berkata lagi kepada Santionglu. Si Panji pencabut nyawa telah berkata kepadaku, di antara kalian yang hadir di sini sekarang agaknya kepandaian silatmu yang terhitung paling tinggi, oleh sebab itu sekarang aku hanya ingin berbicara dengan kau seorang. Kau maksudkan siapa tukas Hauji? Hihik Anju tertawa. Yang pasti bukan kau, lebih baik kurangi saja niatmu untuk terbicara. Santionglu segera mendengus, katanya. Andai kata aku yang kau maksudkan, maka kau berarti telah salah melihat dan salah mendengar. Hihik Anju tertawa cekikikan tak usah khawatir, aku tak berakal salah. Dari mana kan bisa tahu? Dengan nada serius Hihik Anju menjawab dengan kepandaian silat yang dimiliki si Panji pencabut nyawa, selamanya dia tak pernah takut kepada siapapun tapi kali ini dia lebih suka memancingmu masuk perangkap daripada menghadapimu dengan kekerasan, inilah suatu tanda bukti yang paling baik. Itulah disebabkan dia melihat langit dari dalam sumur, pengetahuannya kelewat cetek dengus Santionglu. Oh 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 oh, dia sudah termasyur selama 40 tahun lebih di dalam dunia persilatan, sepanjang hidupnya sudah banyak musuh tangguh yang pernah dijumpai, bila dia adalah katak dalam sumur, lantas manusia macam apa pula dirimu ini. Santionglu terbungkam oleh ucapan iu, lambat laun dia merasa agak ngeri bercampur. Terkagum juga terhadap perempuan ini, diam-diam ia mengakui akan kebenaran ucapannya. Dalam soal pengetahuan dan pengalaman H.O. Uji masih jauh melebih kemampuan Santionglu dan Bauji, dari perkataan Hihik Anju barusan dia sudah menangkap suatu titik kelemahan maka sambil mendengus dingin ujarnya. Lebih baik kau tak usah menggunakan kera yang demikian rendah untuk menjebak kita, akulah pemimpin dari rombongan ini. Sekali lagi Hihik Anju tertawa cekikikan kau tidak merasa malu dengan perkataan demikian rendah itu? Hihi, menggunakan kera dan pembicaraan semacam ini untuk menjebak kami, caramu itu sungguh membuat aku merasa amat geli. Kembali Hihik Anju tertawa-tawa. Buat aku siapa yang ku katakan, apa yang ku punya aku katakan, apa yang ku punya aku katakan aku lebih suka belak-belakan. Setan alas tahu, terus terang ku beritahukan kepadamu, sewaktu kami menghadapi si panci pencabut nyawa tadi, suteku menganggap membunuh ayam tak perlu memakai golok penjagal sapi, maka dialah yang maju untuk menghadapinya. Tapi pertarungan itu tak jadi dilangsungkan, karena itu kami suhengte sekalian tidak pernah memperlihatkan jurus serangan apapun, atas dasar apa kau mengatakan kepandayan silat suteku yang paling tinggi? HMM, aku mengerti akan maksud hatimu, tentunya kau sudah tahu bukan kalau suteku ini paling jujur dan mudah tertipu, maka kau pun beralasan demikian dengan maksud menjebaknya, terus terang ku katakan, kami tidak akan termakan oleh siasatmu itu. Untuk beberapa saat lamanya Hihik Ancu terbungkam dalam seribu bahasa, tentu saja dia tidak sanggup berkata apa-apa lagi. H.O.G. tidak melepaskan kesempatan itu, setelah tertawa dingin kembali ujarnya. Katakan sekarang, sebenarnya apa yang kau inginkan. Ternyata Hihik Ancu cukup lihai juga, setelah berpikir, dia segera mendapat siasat lain, katanya lagi. Aku masih tetap mengulangi ucapanku lagi, inginkah kalian meninggalkan ruang sempit ini? Kalau ingin meninggalkan tempat ini bagaimana? Kalau tak ingin meninggalkan tempat ini lantas kenapa? Bila tak ingin meninggalkan tempat ini, tentu saja kita tak usah membicarakan persoalan ini lagi, kata Hihik Ancu, sebaliknya jika ingin meninggalkan tempat ini, asal kau bersedia menjawab tiga pertanyaanku dan menyanggupi satu keinginanku maka aku. H.O.G. lebih pintar sambil tertawa dia segera menyela. Coba kau terangkan dulu syarat tersebut, kemudian baru kau ajukan ketiga buah pertanyaanmu, setelah ku pertimbangkan masak-masak barulah akan kami beritahukan kepadamu apakah kami ingin meninggalkan ruang sempit ini atau tidak? Kau memang pintar sekali. Hihik Ancu segera tertawa cekikikan dengan merdunya, sesudah berhenti sejenak, kembali dia menyambung. Cuma soal ini pun tak mengapa, bicara lebih dulu. Y.A.A. bicara lebih dulu. Kalau begitu katakanlah desak H.O.U.G. Tampaknya Hihik Ancu sudah mempunyai suatu persiapan matang, segera ia berkata. Pertanyaanku yang pertama, aku ingin tahu apa maksud kedatangan kalian kemari? Baik, pertanyaan yang kedua sambung H.O.U.G. cepat. Hihik Ancu termenung sambil berpikir sejenak, kemudian dia baru berkata, siapakah di antara kalian yang merupakan jagoan dengan milmu silat yang paling tinggi? H.O.U.G. segera tertawa terbahak-bahak. H.A.A. H.A.A. H.A.A.A., pertanyaan yang kau ajukan itu makin lama semakin menarik, apa pertanyaanmu yang ketiga? Sekarang, ketiga orang anggota perguruanku itu berada di mana? Tanda tanya. Nah, sekarang kau boleh mengajukan syarat yang kau inginkan. Itu seru H.O.U.G. dingin. Syaratku amat sederhana, kalian harus berjanji kepadaku, mulai sekarang tak boleh datang lagi ke kuil Tong Ibian Kuan, tentu saja termasuk juga leteng batu ini, bahkan. Cukup, cukup, syaratmu yang terakhir serta apa yang kau tanyakan padahal kekatnya cuma perkataan yang sama sekali tak berguna, tukas Hauji cepat. Bagaimana tak bergunanya tanya Hihi Kuan Chu dengan suara dalam? Meninggalkan ruang sempit ini bukan berarti dapat meninggalkan bangunan loteng batu ini, tidak dapat meninggalkan bangunan loteng ini berarti tetap terkurung di sini dan tidak mungkin bisa ke Iuar. Benar selah Hihi Kuan Chu, tapi aku percaya, kalian pasti dapat mencarikan akal untuk meloloskan diri dari kurungan ini. Mendadak Hauji mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, katanya. Kau sudah berbicara setengah harian lamanya, pertanyaan dan syarat pun telah diajukan, tapi aku justru merasa heran apakah kau berani membuka pintu batu dari ruang sempit ini tanpa minta persetujuan lebih dulu dari Sohbun Ki. Hihi Kuan Chu segera mendengus dingin, HMM, tentu saja berani, dia itu manusia macam apa. Hauji segera tertawa terkekeh-kekeh, ujarnya lagi. Heeh, 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 kalau begitu, kau sudah bertekad hendak menghianatinya. Sekali lagi Hihi Kuan Chu mendengus dingin, HMM, tak bisa dibilang siapa menghianati siapa, antara aku dengan dia bisa bekerjasama karena masing-masing telah memenuhi syarat yang diminta. Oh oh oh, jadi kerjasama kalian sekarang sudah pecah? Benar, tapi dia sendiri yang memaksakan hal ini, bukan aku yang sengaja berniat mengingkari janji. Apakah dikarenakan ia berubah pikiran secara tiba-tiba, persoalan itu toh tiada sangkut lautnya dengan kalian? Lebih. Baik tak usah banyak bertanya tukas Hihi Kuan Chu cepat. Hauji segera tertawa. Bagaimana juga aku harus tahu, serunya. Sekarang, bila dia datang kembali, bukankah kau? HMM, dia tak berakal balik lagi dengan Hihi Kuan Chu cepat. Hauji meski sudah tahu kalau dugaannya benar, tapi ia toh mencoba untuk menyelidik kembali. Kau ini sebetulnya ingin membohongi siapa? Aku tak perlu membohongi dirimu. Jawab Hihi Kuan Chu dengan suara dingin. Sekarang dia sudah berada di dalam lorong menuju ke anak tangga ruang bawah. Tadi aku telah menggerakkan alat rahasianya dan mengurung dia di dalam lorong rahasia tersebut. Kembali Hauji mengalihkan pokok pembicaraannya ke soal lain, ujarnya kembali. Dalam hal ini aku sudah tahu, kalau tidak, bagaimana mungkin kau begitu bernyali untuk mengajak kami membicarakan pertukaran syarat. Setelah berhenti sejenak, tiba-tiba nada pembicaraannya berubah menjadi sangat berat dan dalam, kembali ujarnya. Sekarang sudah sepantasnya kalau kita membuka pintu dan jendela selebar-lebarnya untuk berbicara secara terus terang, Kau An Chu aku tak percaya kalau sekarang dirimu masih mempunyai pilihan lain. Tampaknya Hihi Kuan Chu seperti dibikin agak kebingungan oleh perkataan tersebut, setelah berpikir sebentar dia baru menjawab. Aku tidak mengerti apa maksud dari pertanyaanmu ini Hauji segera tertawa. Pertama-tama aku hendak bertanya kepada. Hihi Kuan Chu segera tertawa cekikikan, tukasnya mendadak. Eh eh eh, tunggu, tunggu dulu, aku toh bukan seorang anak kecil. Di sini kan tiada orang menganggapkah sebagai seorang anak kecil Hauji mendehem. Tapi apa yang ku tanyakan belum lagi kalian jawab, kalian sudah bertanya kepadaku bukankah hal ini sama halnya dengan menganggap diriku seperti kanak-kanak, sok ditipu orang tua belaka? Oh oh, kau keliru, apa yang hendak ku tanyakan kepadamu sama sekali tak ada hubungannya dengan apa yang kau tanyakan. Apa ia sungguh membuat orang sukar untuk mempercayainya? Hauji tidak menanggapi perkataan tersebut, kembali dia berkata, yang ingin ku tanyakan adalah sampai kapan kau baru akan melepaskan orang yang kau sekap dalam lorong rahasia tersebut? Jangan lupa, di antara kalian berdua masih terikat syarat untuk bekerja sama. Aku tidak melupakan hal tersebut, cuma semuanya itu sudah berlalu. Tetapi siapa yang akan memberi jaminan untukmu? Orang itu berhati keras, berjiwa sempit, cepat mendendam dan berhati keji, sebodoh-bodohnya aku, tak nanti akan sedemikian bodohnya sehingga melepaskan dia masuk kemari dan membuat perhitungan dengan diriku. Oha, kalau begitu kau sudah menyimpulkan bahwa sekalipun kau melepaskannya masuk dia tak berakal akan mempercayai dirimu lagi dan pasti akan membuat perhitungan dengan kau. Ini merupakan kenyataan, cuma bila kalian tak mau percaya, aku pun tak dapat berbuat apa dua. Kau berharap kami percaya. Dengan tak sabar hihi kancu berseru, bila kau masih ingin membicarakan perkataan yang sama sekali tiada gunanya ini, toh lebih baik kita sama-sama membungkam diri saja. H. O. Uji tertawa tergelak. Ha-a-ah, 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 betul, aku pun beranggapan kita tak usah membicarakan persoalan tersebut lebih jauh, tapi aku harus memberitahukan kepadamu, apa yang kita bicarakan tadi sesungguhnya bukan tiada gunanya sama sekali. Hihi mendengus, kali ini dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Kembali H. O. Uji berkata sambil tertawa. Sejak awal tadi sudah kukatakan kalau kau tak punya pilihan lain, sekarang tentunya kau sudah mengerti bukan? Sekali lagi hihi kancu mendengus, namun dia masih tetap membungkam dalam seribu bahasa. Sambil tertawa kembali H. O. Uji berkata. Kau hancu, kau sendiri sudah mengakui Soh Bun Ki adalah seorang yang berhati keras, berjiwa sempit dan lagi amat kejam dan tidak mengenal ampun, dengan sebab itu kini kau pun sudah tidak memiliki jalan lagi untuk meninggalkan tempat itu. Untuk berlalu dari sini tak mungkin, mau berbaikan lagi dengannya juga mustahil, sekarang kecuali bekerja sama dengan kami, aku tak tahu apakah kau masih memiliki pilihan lain lagi. Setelah terjadi tanya-jawab secara keseluruhan, melalui suatu perputaran situasi yang yang drastis, kini antara kepala dan ekornya telah saling berjumpa dan terwujurlah suatu lingkaran setan yang sulit untuk ditembusi. Kini Hihiko Anju mulai mengerti, tapi dia benar-benar sudah didesak oleh keadaan sehingga berada dalam keadaan apa boleh buat. Sebagai seorang yang menganggap posisinya lebih menguntungkan sudah tentu dia tak mau didiktelawan, sebab itu dia mulai memutar rotak mencari jalan keluar. Sebaliknya H. Uji masih saja mendesaknya selangkah demi selangkah menghampiri kehadapannya.